TKP Pembunuhan Sadis Anak Terhadap ayah kandungnya di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku membunuh dan menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter. Murtado merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Pelaku dikenal pendiam dan paling disayang oleh korban. Warga sempat curiga karena tidak melihat korban sejak 2 bulan terakhir. Saat ditanya pelaku mengatakan jika ayahnya tengah belajar ilmu di luar kota. Warga pun kaget setelah jasad casim. Ayah korban ditemukan tinggal tulang terkubur di pekarangan rumah peninggalannya. Kejanggalan, karena hilangnya kejanggal itu identitasnya ada di rumah semua. Kalau ada kejanggalan itu kejanggalan. Sempat curiga Pak ya? Iya. Tapi kan kembali lagi kan ke keluarga. Ada keluarganya ada? Ada keluarganya ada. Yang bersangkutan itu yang... Yang ngomong? Yang ngomong? Ya, sedang di demak katanya. Sedang mencari apa? Mencari ilmu. Pembunuhan terungkap saat pelaku gagal membunuh Fatma, kakak perempuannya. Aksi penganiayaan tersebut diketahui oleh Ismail, kakak pelaku. Korban sempat disekap dan dianiaya pelaku, namun selamat setelah dibawa ke rumah sakit. Orang di sana menghadisinya tuh? Kurang tahu Pak. Tahu saya sih, tahu saya sih ya. Udah tergetak dalam keadaan koma kakak saya. Dalam keadaan koma? Iya. Di mana itu Pak? Di rumah saya. Di apain katanya? Menurut pengakuan, persangkala sih di pak top sama di kebun. Sempat dibawa ke rumah sakit berarti? Iya. Koma berapa hari Pak? Koma berapa hari? Satu hari satu malam. Satu hari satu malam? Sekarang kondisinya gimana Pak? Bukan normal, cuma depresi. Mata gak kelihatan, dihiran depresi. Dari hasil olah TKP sementara, rebutan warisan merupakan motif pembunuhan. Kasus ini ditangani Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, Ainyus melaporkan. Satu persatu bukti, petunjuk untuk mengungkap kematian satu keluarga di Kalideres mulai terungkap. Salah satunya adalah polisi menemukan mantra dan kemenyan di dalam rumah. Polisi masih terus selidiki penyebab dan motif kematian satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat. Polisi pun terus temukan sejumlah bukti baru, diantaranya kertas mantra dan kemenyan, serta buku-buku lintas agama. Dari hasil penyelidikan psikolog forensik, mantra dan kemenyan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas ritual yang rutin dilakukan keluarga korban. Sementara itu, anak korban bernama Dian yang juga ditemukan tewas di dalam rumah berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi orang terakhir yang meninggal dunia. Jenasa Dian berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenasa ibunya sudah menjadi mumi karena masih awet. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut, ada sejumlah kemungkinan tewasnya sekeluarga di Kalideres. Di antaranya kegiatan ritual yang dilakukan korban sebagai upaya bertahan hidup. Namun, pasti tersedia dua kemungkinan bagi saya. Jadi walaupun saya kemarin melansir teori tentang hari akhir, hari kiamat gitu ya. Dimana kemudian orang mempersiapkan diri mengikuti kiamat tersebut dan bahkan mati dengan cara yang aneh. Dan boleh kita bilang bahwa berbagai hal-hal yang bersifat mistik ditemukan di sekitar TKP, itu adalah dalam rangka untuk mengantar mereka menuju kematian. Itu satu teori. Tapi saya membuka kemungkinan teori yang kedua, yaitu bahwa hal-hal yang bersifat mistik dan ritual itu juga kemungkinan berkaitan dengan upaya untuk hidup. Upaya untuk mempertahankan hidup. Upaya untuk tetap eksis di dunia. Jadi mirip dengan agama-agama yang dipercaya oleh banyak orang di dunia, yakni bahwa dengan orang percaya pada Tuhannya, dengan Tuhannya masing-masing, maka kita mengharapkan hidup di dunia dalam kondisi, ya apa namanya, blessed ya, diberkati atau terberkati. Sejak kasus ini terkuak, polisi juga telah memeriksa dua anak dari pasangan lansia yang tewas. Keluarga ini ternyata memiliki dua anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain dua anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Tim Liputan Ayus melaporkan. Motif pemuda membunuh ayah, ibu, dan kakaknya di Magelang dengan racun arsenik karena sakit hati. Tersangka sebelumnya sudah pernah mencoba meracuni keluarganya dengan es dawat campur Sianida, namun gagal. Si Bungsu, Dio, dapat menjadi tersangka pembunuhan ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun dan dicerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Hasil otopsi dan olah TKP, racun arsenik menjadi penyebab kematian ketiga korban. Ketiganya meninggal dalam rentang waktu 15 hingga 30 menit, usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur arsenik. Menurut polisi, motif pembunuhan karena tersangka sakit hati, perasa tidak diperhatikan dan didesak pencari pekerjaan. Yang sedang kita gali karena motif awal yang disampaikan, yang ada adalah sakit hati. Sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja. Orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja selepas kerja di salah satu perbankan. Sehingga ini menjadi rasa sakit hati, kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban, sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini adalah kedua kalinya tersangka meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun syanida dengan es dawat yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat, namun tidak berefek besar. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan, tersangka sadar dan tidak depresi, saat meracuni keluarganya. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Sargabungan memperpanjang pencarian korban hilang gempa Cianjur, terhitung mulai dari tanggal 1 hingga 3 Desember 2022. Penambahan waktu tiga hari dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya adalah Tim Sargabungan ini melihat kondisi lapangan yang cukup aman untuk melakukan pencarian. Kemudian, adanya permintaan ahli waris yang masih berharap keluarganya ditemukan. Operasi pencarian Tim Sargabungan difokuskan di tiga lokasi, yaitu wilayah Kampung Cicadas, RT Cijedil, dan Warung Sinta. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Cianjur mencatat korban meninggal per hari ini sebanyak 328 orang, sementara 12 orang lainnya masih hilang. Ya, Pemirsa, hingga kini masih ada belasan warga yang hilang akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Seorang ayah yang kehilangan anaknya masih bertahan di lokasi Longsor, terus menanti kabar dari petugas gabungan. Lebih dari sepekan, bencana gempa dan longsor melanda beberapa wilayah di Cianjur, Jawa Barat dan menyebabkan banyak korban jiwa. Hobir, warga Bogor, adalah salah satu yang kehilangan anaknya ketika bencana terjadi dan kini nasibnya belum diketahui. Setiap hari, Hobir bersama adiknya datang ke lokasi Longsor di Cugenang yang dulunya terdapat warung sate Sinta yang kini hilang tertimbun tanah. Hobir berharap mendapat informasi dari petugas tentang anaknya yang bernama Alam Faisal yang hilang ketika kejadian sedang melintas. Kalau di sini sejak hari Selasa lah, pertama pencarian. Ya, pokoknya dari Bogor ke sini, kalau dari Cipanas masih telepon, dia kaca masih bisa ditelepon gitu. Kalau udah waktu gempa, terjadi gempa, hilang kontak. Kontak terakhir berarti di sini? Iya, di sini. Terus tengah dua, Pak. Nah, itu sama siapa, Pak? Itu sama Heri Irawan, sama kepenakan saya, Alam Faisal, yang berdua di mobil itu. Itu Heri Irawan itu siapa, Pak? Kakak saya. Kalau Alam Faisal itu kepenakan, Pak. Jadi, yang udah ditemukan? Heri Irawan, Kakak saya, yang udah ditemukan. Satu lagi Alam Faisal, kepenakan saya, ini anaknya ini, Kakak saya. Petugas sejauh ini baru menemukan jenazah kerabat korban yang berkendara bersama Alam Faisal. Petugas juga menemukan serpihan mobil yang diduga dikendari korban ketika melintas dan terseret longsor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anjus melaporkan. Ya, Mirsa, proses pencarian korban hilang tertibut longsor akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan tim Sargabungan. Dan kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama dengan rekan Budi Setiawan di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Budi. Seperti apa proses evakuasi lanjutan dan apa upaya dari tim Sargabungan untuk dapat jenazah hari ini? Ya, selamat siang. Terima kasih, Wilson, Lista. Saat ini saya sedang berada di walkstreet Warung Sate Sinta. Yang mana saat ini tim Sargabungan masih melakukan proses evakuasi kepada belasan korban yang masih berada di lokasi walkstreet Sate Warung Sinta. Tadi tim Sargabungan mengerahkan sekitar 12 anjing pelacak dari Mabespori dan Polda Jabar. Hingga saat ini tim Sargabungan masih terus berupaya untuk mencari di bawah seruntuhan ataupun fokus pada KP yang tertimbun di sekitar lokasi Warung Sinta ini. Wilson. Budi, hingga saat ini di lokasi Anda saat melaporkan ini, ada tinggal berapa korban yang masih hilang? Menurut data dari tim Sargabungan saat ini yang masih hilang di walkstreet Warung Sinta terdapat 8 orang. Jadi saat ini tim Sargabungan fokus melakukan di 3 titik yang ada di lokasi Warung Sinta ini. Demikian. Baik Budi, kita lihat kan saat ini lokasinya memang cukup terjal seperti itu di kawasan Warung Sinta ini. Adakah alat berat yang diturunkan ke sana? Dan apakah juga sama seperti di Cijedil menggunakan anjing pelacak untuk mencari jenazah? Ya, untuk di lokasi walkstreet Warung Sinta ini, untuk alat berat sangat tidak dimungkinkan. Tim Sargabungan hanya melakukan pencarian dengan peralatan seadanya, yakni dengan menggunakan cangur, menggunakan alkohol untuk menyedot air supaya tanah tidak terlalu keras. Demikian. Budi, apa yang menjadi kendala utama dari para petugas gabungan untuk mencari jasad korban? Ya, medan yang terjal dengan ketinggian tanah di atas 50 meter, kemudian tanah yang keras menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian. Selain itu, untuk memudahkan pencarian karena tanah yang keras, Tim Sargabungan menggunakan alat alkohol untuk menyerot air supaya tanah tersebut tidak terlalu keras. Disemprotkan ke tanah tersebut. Demikian. Budi, hingga saat ini masih adakah keluarga yang datang ke sana juga untuk mencari keluarga mereka atau mungkin membantu Tim Sargabungan menentukan lokasi titik jenazah atau jasad? Barusan saya sempat ngobrol dengan salah satu keluarga korban, di mana anaknya yang masih kuliah yang hendak pergi ke Bandung hilang kontak di daerah sekitar Warung Sinta Cinta ini. Tadi pihak keluarga juga sudah menunjukkan lokasi titik di mana anaknya tersebut hilang. Ya, demikian. Untuk kondisi cuaca sendiri, Budi apakah mendukung untuk Tim Sargabungan melakukan evakuasi pada hari ini? Ya, untuk cuaca sendiri di lokasi Bokset Warung Sinta ini sangat keras sekali, sehingga mendukung proses pencarian yang dilakukan oleh ratusan Tim Sargabungan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Budi Setiawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Budi. Ya, pemirsa Richard Eliezer menangis usai memberagakan aksi penembakan terhadap Brigadier Yosua di pengadaan negeri Jakarta Selatan. Ainu Siang akan segera kembali usai jadah berikut. Terima kasih telah menonton!